Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo BHSI Lopar Sebalik lagi di ulasan alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri Yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi dari episode-episode sebelumnya Dan seperti yang sudah kita saksikan di trailer untuk episode malam nanti Kamis 19 Mei 2022 Yang dimana saat ini Kevin sudah terang-terangan menunjukkan identitasnya di hadapan semua orang ya guys Bahkan saat ini dia menemui Nana yang pada saat itu sedang bersama Junior Bahkan disitu Kevin pun mengatakan jika dirinya akan tetap berusaha membuat Nana dan Dewa hancur ya guys Dan disitu Alia dan Kevin pun merebut Junior dari Nana Karena Alia mengatakan jika Junior akan aman berada bersama mereka Tapi sepertinya semua itu hanyalah mimpi Nana saja ya guys Karena seperti yang kita ketahui di episode sebelumnya Semua orang dibuat terkejut saat mengetahui jika ternyata Kevin Arganta masih hidup Dan sepertinya dari situlah Nana yang begitu ketakutan karena mendengar hal tersebut Sampai-sampai terbawa mimpi jika Kevin dan Alia kembali merebut Junior dari Nana Seperti beberapa waktu lalu Dan sepertinya di episode nanti malam pun Dewa juga Pasya tidak akan tinggal diam Dan akan terus mencari bukti jika perusahaan Kevin lah yang sudah mencuri data-data petik dari Buona Corp Bahkan Dewa dan Pasya pun akan mencari orang yang sudah memberikan kesaksian palsu Sehingga Kevin bisa dinyatakan bebas Yang pastinya di episode nanti malam pun akan semakin seru dan pastinya lebih menegangkan lagi ya Tapi sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Dimana saat ini terlihat Pajar yang kembali bertemu dengan Nurani Dimana di Makamlia Disitu Nurani menyuruh Pajar untuk segera pergi dari Makamlia Karena Ibu Saras akan datang kesana ya guys Dan Pajar pun akan pergi dan bahkan Pajar pun memastikan jikir dirinya tidak akan pernah lagi bertemu dengan Nurani Dan benar saja pada saat Pajar pergi Tiba-tiba bertemu dengan Ibu Saras yang kebetulan akan mendatangi Makamlia Disitu Pajar pun mengulurkan tangannya berniat ingin bersalaman dengan Ibu Saras Namun Ibu Saras yang angkuh dan sombong justru tidak menghiraukan Pajar Dan langsung pergi meninggalkan Pajar ya guys Lalu di sisi lain dimana ya Nana yang bermimpi jika Kevin dan Alia kembali datang dan menculik Junior darinya Setelah Nana mengetahui jika ternyata Kevin Argenta masih hidup Terlebih saat ini Kevin sudah mulai membuat ulah dengan mencuri data-data penting dari Buanakot bersama Alia Dan dari situlah Nana merasa ketakutan sehingga Nana mimpi buruk ya guys Semoga saja ya guys Dewa bisa segera membuktikan jika Kevin yang sudah mencuri data-data penting dari perusahaan Buanakot Dan semoga Dewa pun bisa mendapatkan informasi tentang siapa orang yang sudah memberikan kesaksian palsu Sehingga Kevin bisa terbebas dari hukumannya Yang pastinya di episode nanti malam pun akan semakin seru Dan pastinya lebih menarik lagi untuk kita saksikan ya Maka dari itu sakitkan terus sinetron buku harian seorang istri yang tayang setiap hari hanya di SCTV Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh